Ini sama hizmet di surajah Baru Buziak. Inam yudhu, iki bin senedirkan diadilang Yahudilad. Asla imha edilang Jeklal. Mengapa anti-semit ini digembar-gemburkan coy? Dan mengapa kaum Yahudi itu ditargetkan dengan banyak penolakan, banyak ketidaksukaan terhadap kaum Yahudi ini? Sehingga menjadi gerakan yang sampai saat ini mendunia. Dalam sejarah lama dunia, gerakan itu diberi nama anti-semit atau anti-Yahudi. Ey İsrail! Ey İsrail'in 12 oğlu ve onun 12 oğlunun soyundan gelenler. İşte Nil ve Fırat da burada. Bayrağında ve geleceğinde senin için var. Herkes sana hizmet ettiği sürece var oluza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Islamika area geng. Kita melihat di depan mata kita, saudara kita di Pristina sedang berjihad geng. Hal ini kita ketahui secara bersama karena kaum Zionis atau kaum Yahudi ini, mereka mengklaim genosida yang mereka lakukan itu adalah wajar. Mereka malah menunduk coy, negara-negara yang membela Pristina itu dengan tuduhan anti-semit. Mereka terus berdali ketika kita membela Pristina itu dibilang dengan anti-semit. Sungguh sangat memalukan kaum Zion Yahudi ini coy. Ngomong-ngomong, narasi anti-semit ini mungkin kita terus mencoba menyelam lebih dalam tentang anti-semit ini coy. Di mana narasi anti-semit atau penolakan ras Yahudi ini dimulai, kita masuk ke sejarah dunia, mengapa anti-semit ini digembar-gemburkan coy. Dan mengapa kaum Yahudi itu ditargetkan dengan banyak penolakan, banyak ketidaksukaan terhadap kaum Yahudi ini. Sehingga menjadi gerakan yang sampai saat ini mendunia. Dalam sejarah lama dunia, gerakan itu diberi nama anti-semit atau anti-Yahudi. Namun pada akhirnya, dalam 100 tahun terakhir ini, kaum Yahudi berhasil membalikkan keadaan. Dan mulailah kaum Yahudi ini menguasai dunia. Dan berkuasa dengan adanya Amerika. Serta sekutu baratnya yang notabene ada di belakangnya. Kita harus memahami cara dunia ini berjalan coy. Agar kita tidak salah melangkah ke depannya. Oke, kita mundur sebentar ke masa kerajaan Romawi. Dan ini sebelum Kristianity ada. Bahwa bangsa Romawi adalah kaum pagan, kaum penyembah banyak lewa. Sementara kaum Yahudi menyembah hanya satu Tuhan. Atau dikenal dengan istilah monostik. Hal inilah awalnya ketidaksukaan Romawi terhadap Yahudi. Orang Romawi tidak boleh menikah dengan Yahudi. Tidak boleh berkoneksi dengan Yahudi. Mereka memonitoring hari perayaan Yahudi atau hari sabat sebagai hari yang aneh. Bahkan ketika pria muda kaum Yahudi bersunat, ya tentunya bagi Romawi ini adalah hal yang sangat tidak disukai. Zaman dahulu kalau anda tidak setuju atau berbeda ataupun tidak paham, apa yang dilakukan mereka ya diberanguskan, dihancurkan. Mereka dibantai saja teman-teman. Dan itulah yang terjadi dengan kaum Yahudi pada saat itu. Kaum Yahudi diperlukan oleh Romawi sejak saat itu membentuk karakter Yahudi yang selalu bersama atau stick together. Masa itu semakin parah ketika setelah masa Yesus disalib. Dimana kita tahu siapa yang menyalib Yesus. Oke, benar sekali. Yaitu Romawi. Yesus disalib kira-kira di tahun 33 Masehi dan di tahun 70 Masehi. Romawi menghancurkan Temple of Jerusalem. Sebuah tempat suci kaum Yahudi dan kaum Kristen. Keduanya saling menyalahkan sebagai penyebab serangan Romawi ke Temple of Jerusalem tersebut. Oke teman-teman. Gereja Kristen bahkan menuduh Yahudilah yang menyebabkan Yesus disalib. Cerita inilah yang menjadi salah satu cerita bersejarah persaingan dua agama Kristen dan Yahudi. Gereja berperan besar dalam antisemit. Anti-Yahudi dalam doktrin gereja pada masa itu. Sehingga doktrin menyatakan bahwa kaum Yahudi seharusnya tidak layak ada lagi di muka bumi ini. Bahkan salah satu doktrin yang mengatakan kembalinya nanti Yesus ke bumi adalah memusnahkan kaum Yahudi. Sejak zaman Romawi, kaum Yahudi sudah keluar dari tanah Pestina ke seluruh penjur dunia. Mereka lebih baik ya kabur begitu. Di alasan yang lain mereka memang diusir terus menerus. Mereka bukan hanya fisiknya saja yang dicela. Namun antisemit kebencian terhadap mereka pun dimana-mana menyebar kemana-mana. Mereka dimana-mana dan berpencar dimana-mana. Mereka ditolak. Kemudian di tahun 312 Romawi dipegang oleh Raja Kristen Konstantin. Kemudian seluruh Romawi menjadi Kristen. Dan gereja semakin punya kekuatan, gereja bisa mempengaruhi Raja pada saat itu. Sehingga aturan baru dibuat salah satunya adalah bahwa mereka Yahudi ini harus memakai tanda pengenal atau marker yang mengatakan mereka itu adalah Yahudi. Dan lagi mereka diharuskan memakai bintang lapid. Misalnya tandanya juga bat warna kuning. Juga topi moda tinggi yang diberi nama Haden Had. Hal ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan kaum Kristen Romawi agar menjauh dari mereka. Ingat ini semua adalah masalah agama. Karena Yahudi tidak menerima Kristianity. Tidak menerima agama Kristen. Sampai-sampai teman-teman pada saat itu kaum Yahudi ini bisa dikatakan meludahi kaum Kristiani ini teman-teman. Ya juga sampai sekarang mereka tetap yang beredar di sosial media kaum Yahudi ini tetap sangat jidik sekali dengan umat Kristen ini. Nah gue malah heran teman-teman. Di Indonesia itu ada bagian dari umat Nasrani malah mendukung gerakan dari Zion Yahudi ini. Nah dengan kata lain apabila umat Nasrani ini berteman dengan Yahudi pasti juga akan diludahi. Selain dari bangsa mereka, bangsa Yahudi ini adalah bangsa Budak. Terlebih lagi umat Nasrani mereka itu sangat jidik sekali dengan umat Nasrani ini teman-teman. Sampai mereka ini mengeludahi teman-teman. Parah. Parah Yahudi ini. Kita lanjutkan teman-teman. Kebencian terhadap Yahudi ini terus-menerus dipropagandakan. Bahkan pada kejadian pandemi Black Block. Atau dikenal juga dengan Black Death. Ini muncul sekitar abad ke-14 yang membunuh sepertiga populasi bangsa Eropa pada saat itu. Pandemi virus tersebut dituduhkan kepada Yahudi sebagai penyebab turunnya azab tersebut. Kaum Yahudi dalam era pandemi Black Death dibilang yang meracuni banyak sumur di Eropa. Kemudian ada lagi cerita Yahudi yang paling tidak disukai. Mereka adalah rentenir. Tukang minjamin uang dengan bunga yang sangat tinggi. Dunia keuangan pinjam-meminjam dengan dibungakan inilah yang membuat Yahudi menumpuk harta tanpa kerja teman-teman. Mereka hanya memainkan uang. Yang mana membungakan uang menjadi rentenir adalah sangat bertentangan dengan doktrin agama Samawi. Ini. Dan itulah kekuatan Yahudi sejak dahulu. Ketidaksukaan pada Yahudi ini sangat menjadi-jadi. Karena hal itu juga. Dimana dalam sebuah drama misalnya dalam karya William Shakespeare yang berjudul The Merchant of Venice atau Pedagang Penesia. Ada sebuah karakter antagonis seorang Jewis ataupun Yahudi. Dia memerangkan sebagai rentenir Yahudi yang bernama Silak. Yang meminjamkan uang kepada seorang tokoh Kristen. Dalam drama tersebut ujung dari ceritanya peran yang sangat dibenci yaitu si Silak ini teman-teman. Yang akhirnya jadi penganut agama Kristen. Nah kita kembali teman-teman. Kita mulai menangkap tentang sejarah panjang kebencian terhadap Yahudi ini teman-teman. Tentunya mulai dari pengkhianatan yang membuat Yesus disalib, penyebaran virus, sampai ke rentenir pembunga uang yang sangat besar ini teman-teman. Gerakan ketidaksukaan terhadap Yahudi di Eropa di abad pertahanan itu bisa tercatat dalam sejarah yaitu di tahun 1290-an Yahudi dibuang dari Inggris di tahun 1306. Yahudi dilarang di Perancis di tahun 1348. Yahudi diusir dari Switzerland. Dan di tahun 1394 diusir dari Jerman. Bahkan semua penganut Yahudi itu diusir. Antisemit itu menuduhkan apa saja kepada Yahudi. Misalnya Kristen itu enggak kaya-kaya karena Yahudi. Anak-anak Kristen itu enggak kaya-kaya karena Yahudi. Nah penyakit datang karena Yahudi. Yang enggak bisa dikatakan Yahudi itu tidak berkah. Jadi semua masalah Eropa di abad pertengahan semua karena Yahudi. Dan itu pemahaman yang terus bergenerasi. Perubahan perlahan terjadi sekitar tahun 1700-an. Dimana revolusi industri dan kemerdekaan berpikir atau freedom of thinking meluas. Di banyak negara Eropa perlahan mulai menerima kaum Yahudi ini teman-teman. Walaupun dapat kewarganegaraan di sebuah negara. Namun hak Yahudi tetap di bawah warganegara lain. Tetap menjadi second class atau second class citizen. Dapat disimpulkan antisemit adalah masalah agama antara Christianity dan Yudais di abad pertengahan di Eropa pada masa lalunya. Di tahun 1859 ada sebuah buku karya Charles Darwin tentang The Origin of Species atau Asal-Muasal Manusia. Buku tentang evolusi makhluk hidup. Buku yang membahas survival of the fittest. Siapa yang fit mereka yang survive? Ada sebuah pelintiran dari teori Darwin ini teman-teman. Yaitu tentang makhluk yang fit, yang superior. Ras Yahudi adalah bukan makhluk yang fit atau survive di dunia ini. Mereka bangsa Eropa mengklaim seperti itu. Mempelintirkan seperti itu. Mereka mengatakan lebih baik tanpa makhluk yang namanya kaum Yahudi ini. Dan hal ini bermula dari seorang jurnalis yang membuat tulisan dan menjadi dogma. Bahwa Yahudi bukan hanya agama namun ras manusia yang harus tidak ada di muka bumi ini. Jurnalis Jerman itu bernama Wilhelm Marr yang mempopulerkan antisemit di tahun 1881. Teori Wilhelm inilah yang dipakai oleh Hitler untuk membantai 6 juta kaum Yahudi. Yang sejatinya ini menjadi konspirasi atas perilaku Hitler ini teman-teman. Kita masuk ke revolusi di Rusia. Puluhan ribu dibantainya kaum Yahudi di Ukraina. Juga di Polandia dan di Belarusia. Hitler mengatakan kekalahan Jerman di perang dunia pertama itu karena Yahudi. Dan Hitler ingin mengklaim dan mendeklarasikan bahwa klannya itu atau rasnya itu adalah ras yang terbaik. Yaitu ras Jerman dengan bangsa Aryanya. Ya dan kata lain mereka harus menghapus bangsa Yahudi ini. Sampai sekarang antisemit ini, anti-Yahudi ini dianu oleh farna right atau gerakan kanan di negara Eropa. Dimana setiap Israel bergerak saat ini mereka melawan gerakan kanan ini. Walaupun bukan muslim namun mereka sangat anti dengan bangsa Yahudi ini. Dengan adanya informasi ini setidaknya kita mengerti apa yang Yahudi rasakan selama ribuan tahun. Namun itu bukan berarti kita mentolerir apa yang Zionis lakukan di tanah Palestina. Apa yang dilakukan Zionis di Palestina memang perampokan yang sangat kejam sekali. Memang itu penjajahan, penjajahan murni. Memang itu penjajahat perang. Dengan membunuh warga yang selama ribuan tahun dari nenek moyangnya tidak pernah meninggalkan Palestina. Lalu diambil dengan doktrin ribuan tahun yang Yahudi klaim dan mereka anun itu untuk melegalkan sebuah kejahatan kemanusiaan. Dan jelas itu sebuah kebohongan sejarah. Yang harus kita lakukan teman-teman adalah kita harus membelah Palestina dan hak hidupnya dan hak wilayahnya. Dengan menyadari bahwa mengapa semua ini terjadi itu karena Yahudi. Sepertinya memang dunia ini tidak perlu lagi ada namanya Amerika. Tidak perlu lagi adanya negara Israel. Saya Herli Ferdila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.